4 tahun berselang sejak kemunculan album perdana, Rise and Start Again, Bayu Risa resmi merilis mini album yang bertajuk Change. Diakui Bayu, banyak yang spesial dari albumnya tersebut. Tapi benarkah proses persiapan mini albumnya tersebut tak memakan waktu yang lama? Persiapannya sebenarnya album ini, oh ya albumnya judulnya Changes, persiapannya sebenarnya sebentar. Cuma 4 bulan aja, sampai jadi gitu terus. Yang spesial sebenarnya ini album eksperimental sih, jadi sebenarnya kita lagi siapin album yang fullnya gitu. Kita lagi siapin album yang fullnya, yang ketiga berarti sebenarnya. Jadi ini eksperimental aja, makanya ini hanya 5 lagu gitu. Jadinya sebenarnya ini EP ya, album Extended Play, mini album kalau disini. Changes ini kita keluarin spesialnya karena ini eksperimen dari album sebelumnya itu berbeda gitu. Ini lebih ke hip-hop sebenarnya gitu. Album Change sendiri bertema dasar perubahan. Kali ini jenre hip-hop dan sedikit sentuhan gospel yang menjadi nuansa utama Bayu Risa. Di album ini, semua dikemas secara dinamis dan tetap menonjalkan karakter vokal Bayu yang khas. Tak hanya itu, Bayu pun berusaha untuk menebarkan semangat positif menjalani hidup dalam setiap lagu di mini albumnya itu. Dulu lebih ya pop elektronik tetap gitu. Dan sekarang tetap elektronik cuma ada hip-hopnya gitu. Ya karena saya seneng energi-energi hip-hop itu saya seneng gitu. Energi yang semangat, yang tetap positif gitu. Dan juga bukan kekinian apa ya, kekinian ya. Anak-anak zaman sekarang yang elektronik dance music gitu. Bukan gitu, bukan. Tapi lebih ke, lebih musikal kalau ini gitu. Sampai jumpa.